wah bahaya nih kalo ditonton sama istri gue yang kena ntar gue teriak teriak ke orang stress disitu di balkon wah wah gitu ya banyak orang belum tau tuh itu cimaknya saya spesial nih wah terimakasih nih tamu perdana spesial di program ini saya kasih tau nih sampe sekarang saya masih inget sebel banget sama cibu teti tuh ya halo temen temen semua selamat datang di tektokan ala putet ini program terbaru dari pb jarum nah disini saya akan ngobrol dengan berbagai bintang tamu semoga bisa menghibur temen temen semua ya nah episode perdana ini saya kedatangan bintang tamu yang spesial banget soulmate saya dan katani diseni mantan terindah saya nah ini nih halo wii halo 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 Judith sibuk apa nih sekarang wii nah sekarang masih sibuk ya main badminton masih sibuk sekali dua kali seminggu ya cari-cari keringet lah ci kebetulan kemarin kan mau bikin bisnis ya tapi tiba-tiba ada pandemi gini jadi pending dulu lah nanti kalo udah semuanya udah tertata rapi lagi nanti kita liat plan kedepan apa lagi yang bagus buat bisnis ya mungkin nanti saya bisa terjun disitu ga ngajak-ngajak gua lu bang bisnis-bisnis sendiri-sendiri aja semuanya udah banyak bisnis nah kehidupannya gimana wii setelah gantung rake tuh apa lebih enjoy atau kayak kadang-kadang keinget-inget kenapa gua berhenti cepet ya apa kecepetan atau apa engga juga sih sekarang kan udah tinggal menikmati lah gitu karena kan ya mungkin karena semua udah dapet ya ci ya kita kan jangan sombong gitu dong ga enak ya maksudnya semua gelar gitu terus yang golnya olimpik kita udah dapet kan pasti kan ya tinggal menikmati hidup lah enak bener ya gua liat di ig lu juga motocross mulu nih gimana nih gua ga diajak aja ke team gua mau diajak seru ya seru kalo kebetulan kalo main motocross itu kan dia kan kalo main ci cape jadi ga cuma ya ga cuma hobi-hobi aja tapi kan juga olahraga cari keringet gitu jadi kan badan saya tetep terjaga gini masih kurus nih ci ya cubu tet gimana ya agak-agak melar dikit lah gak apa-apa kan melar dikit 2-3 kilo masih aman lah terus gimana nih motornya ada berapa nih lu minta izin sama istri gimana nih jalan-jalan lu boongin terus lagi motor ada dua ada dua yang istri tau satu nah wah bahaya nih kalo ditonton sama istri gua yang kena ntar engga sih ya kalo istri kan ngijinin lah asal hobinya itu positif ya positif gitu cuman kan memang istri kalo pertamanya memang agak khawatir main motocross ini kan tau-taunya kan tau nya istri itu kan terbang-terbang ci ekstrim 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 terbang-terbang kan ga kayak gue lu pertama kali ngajak gua bilang wih buset gua bisa jempalitan guling-guling disitu iya kulit gua perawatan ya bisa padahal kan terabas ke hutan kalo udah nemu enak gitu ci diatas tuh ketemu darah seger pemandangan bagus alam-alam itu senang gitu loh karena kan memang dari dulu kan kalo kayak saya gini kan bat bintuan terus setiap hari kan latihan terus kan ga pernah nikmatin ya yang kayak gitu gitu jadi pas ga ada beban ya ya ga ada beban jadi pas pertama ketemu itu ya langsung ketagihan gitu terus ada kangen-kangen pengen tanding lagi ga wih gua sih jujur nih wih pasti ada lah kangen-kangen cuma ya mungkin memang udah harus saatnya kita pensiun biar regenerasikan nah oh ini gimana nih ada kangen ga atau ya dibilang kangen-kangen ya ci jadi kangennya tuh aneh kalo saya ci jadi kalo misalnya lagi mau bangun tidur gitu ya eh kalo mau tidur gitu ya kalo mau tidur gitu kalo mau tidur gitu kalo saya merem gitu kan pasti kan ada sadar ga sadar gitu ya tiba-tiba tuh kayak lagi ada dimana gitu nih misalnya kayak lagi merem gitu tiba-tiba lagi ada di Inggris nih gitu nginget-inget dulu iya beneran ci tapi segitunya ya iya terus kadang-kadang kalo kayak gini nih kayak lagi makan di Cina gitu terus lagi tiba-tiba suasananya tuh malah kadang-kadang keringet-inget saya keluar-keluar loh ci maksudnya kayak masih tegang gitu loh ya udah kita main lagi ya pak main lagi jangan ci biar ada generasi yang meneruskan lah gua jadi tertantang nih karena mimpi lu itu apa jadi pengen main lagi nih iya loh tapi ya saya juga pertamanya juga aneh gitu pas begitu sampe sekarang ci kadang-kadang kalo saya lagi tidur gitu kok kayak tiba-tiba kayak lagi di Hongkong ya maksudnya bener-bener kayak suasana lagi main gitu buset bener-bener ya saya kadang-kadang gini sampe saya kemarin bilang sama istri mah kapan kaya doa apa lagi udah kangen nih pengen kesana gitu karena terbawa suasana gitu loh terus lu pengen jalan-jalan sama keluarga gitu loh ke tempat venue venue tempat kita iya kita bisa kan deket-deket hotel kita jalan sekitaran situ ya yang kalo siaping itu yang all England ci jadi kayak di Birmingham ya di Birmingham di kali-kalinya itu itu saya sering tuh kalo tidur gitu tiba-tiba ada disitu gitu tapi kalo Olympic Rio nih masih suka ada kebayang gak maksudnya apa persiapannya terus suasana disananya ketegangan kita gitu suka masih suka keinget gak sih kalau Rio kalau Rio lebih apa ya ya mungkin kalo keinget ya pasti keinget lah ci cuma mungkin kan sekarang lebih menikmati lah orang kan taunya oh ini juara Olympic tapi kalo untuk melihat latihannya apanya gitu capek banget gitu jadi udah kayak capek banget gitu ya gak pengen diinget ya gak pengen diinget karena capek banget kan pengen diingetnya pas udah di podium iya jadi kalo sekarang yaudah tinggal menikmatinya lah Olympic orang udah tau gue juara Olympic gitu kalo buat nginget-inget latihannya capek banget ini masih ada bekas ini dan kuliah udah sampe sakit-sakit kan kalo gue inget banget tuh kalo gue waktu di Olympic tuh agak kalo mau dibilang agak kayak orang stress agak kayak orang stress ya jadi sebelum tanding itu kadang ke pinggir balkon teriak gitu pengen ngelepasin apa ya stress kali ya mungkin lu juga ngalamin itu kali ya sama saya juga waktu itu sih waktu mau final itu pas mau berangkat gue teriak-teriak ke orang stress disitu di balkon gue inget lagi nih gue inget lagi cerita lu nih wik gimana wik ayo ci setiap jalan kita tos terus kan tos terus kan sampe disitu wah wik tenang nih gue pikir kan eh mau masuk lapangan lu bilang ci gue tegang padahal lu tau gak gue juga tegang banget itu cuma gue bikin tenang aja tapi untungnya apa untungnya pas waktu di lapangan itu ya kan sayangnya udah gak tegang Ci Bute yang tegang tegang ya set kedua ini sebenernya udah gemeteran ya sampe ci bute musuh goli uying itu kan sampe saya ingetin kan sih udah main depan ya jadi kayak ci bute tuh tegang jadi berbalik ya sebelum masuk lapangan lu yang tegang waktu udah di lapangan lu enjoy gue yang tegang iya harusnya ya memang udah kayak gitu lah jalannya yang penting menang lah ya endingnya menang lah ya yang penting saling mendukung mau ceritanya gimana penting menang lah ya nah dulu kan pernah lu pernah cerita tuh waktu ada pertandingan kalau gak salah asian game ya anak lu pernah sakit tuh oh asian game ya itu gimana sih perasaannya apa lu khawatir terus terganggu gak sih lapangan maksudnya jadi bercabang kalau gini maksudnya ya pasti kan namanya orang tua kan pasti sayang banget lah sama anak apalagi kan apalagi kan baru anak ya anak pertama terus baru-baru masih muda pasangan muda udah tua kan banyak pengalaman saya kan baru gitu jadi kalau waktu saat itu tau itu sakit ya pasti bakal buyar nah itulah hebatnya istri saya oh istri gak ngasih tau ya istri gak ngasih tau sampe dia lari-lari lari-lari sampe pagi ngantriin ke rumah sakit terus balik lagi terus hari besoknya dia sakit lagi ngantriin ke rumah sakit sampe 3 hari nah pas begitu udah selesai main saya baru tau karena saya udah curiga ci kok istri aneh ya kok istri aneh gelagatnya aneh gini ternyata udah 3 hari berturut-turut itu anak sakit dan istri gak ngasih tau ya tapi lu kebayang gak sih pada saat semamanya nih istri lu gak ngasih tau itu gimana tuh pasti pasti kepikiran ya maksudnya manusiawi lah ci pasti kepikiran lah cuma ya itulah maksudnya ya mungkin salah satu yang mendukung saya buat prestasi kan istri saya juga jadi dia udah tau kondisi saya kayak gimana dia harus ngapain dia udah tau gitu bagusnya maksudnya hebatnya istri lu tuh bisa ibaratnya meng cover sendiri ya karena padahal dia bukan dari olahragawan loh tapi dia bisa ngerti punya suami olahragawan tuh harus diapain gitu harus profesional ya sama kerjaan ya contoh misalnya kayak mau main badminton gitu mau pertandingan dia gak pernah ngajak ribut atau apa nanti setelah misalnya ada masalah gitu ya setelah selesai main udah kelar baru setelah itu baru membahas gitu nah ngomongin tentang istri Owi nih maksudnya apa pendapat Owi eh apa pendapat istri Owi sama anak waktu Owi tuh bilang mah atau dek udah mau pensiun nih gitu papa udah mau stop nih dari bulu tangkis pendapatnya istri itu apa gitu anak juga jadi sebenernya sebenernya istri itu saya tuh udah mau ngajuin pensiun ke istri gitu ya itu dari 2016 sih begitu saya udah juara olimpik mah gimana ya kalo ya maksudnya ada ada omongan lah gimana kalo pensiun istri saya udah lah orang saya coba lagi ya coba lagi gitu sampe akhirnya sibutat pensiun harusnya lu barengin sama gue pensiun pas sibutat itu pensiun saya tuh udah mau pensiun cuma istri itu penasaran maksudnya istri kan selama ya mungkin dari pacaran sama istri itu kan saya udah sama cibu Ted gitu saya partner sama yang lain itu dia tuh belum ngerti gitu istri saya tuh penasaran coba lo partner sama yang lain gimana sih gitu istri pengen ini ya pengen liat gitu ya pengen liat selain partner sama gue iya maksudnya bisa ga cepet dapet gitu sama yang lain cepet klop lah ya cepet klop gitu ternyata kan ya istri kan udah liat maksudnya susah juga kan istri kan ga nyampe ngertinya sedetail itu kalo gue sih pandangannya mungkin lu waktu itu masih bisa cuma semangat lu masih ada cuma motivasi yang gue liat mungkin lebih menurun ya karena ya kita tidak bisa pungkiri target yang kita udah dapet eh target-target yang tinggi itu kita udah dapet kan juara dunia olimpiade ya jadi motivasi itu sih sebenernya sih waktu itu saya pengen ngangkat yang bawah-bawah gitu tapi juga kalo misalnya dibilang jelek banget juga kalo menurut saya engga lah maksudnya ya walaupun gue ga pernah semifinal ga pernah juara gitu sama partner ini misalnya tapi kan saya ngalah-ngalahin juga ya kayak cantengson saya kalahin peringkat-peringkat ini maksudnya selama saya beberapa pertandingan itu saya udah bisa masuk ke 16 besar gitu ya maksudnya itu juga prestasi juga buat saya walaupun ga juara kurang sabar lu waktu itu ya kurang sabar karena kan pasti ngebutuhin apa kebutuhin kebutuhin kemisi dan waktu lah ga mungkin secepet itu gitu karena kan musuhnya udah senior-senior terus udah pengalaman juga tapi memang waktu lu pensiun mutusin pensiun sih menurut gue sih cukup tepat juga karena abis lu pensiun tuh kan ga lama pandemi pertandingan susah terus lama gitu kan di posisi kita yang udah berarti udah umur udah senior pasti cepet lah pasti cepet ya udahlah udah cukup lah gitu kan jadi momennya lumayan pas lah sebenernya kalo isi saya masih mendukung saya buat main sebenernya saya masih mau main sih masih mau main ya ya karena kan saya dari 2016 itu saya main itu ya karena memang dukungan dari istri dari keluarga dari bapak ibu gitu ya bapak ibu sih dari 2016 saya mau ngapain aja ya terserah karena kan ini hidupnya Owi gitu cuma ngasih yang terbaik aja kalo masih bisa ya main kalo engga ya engga gitu kalo bapak ibu kalo istri ya pada waktu yang kemarin saya pensiun itu istri udah bilang memang gitu udah lah udah pak kamu udah pensiun aja gitu ya saya pensiun karena memang saya sebenernya mau pensiunnya tuh bareng cibu Ted bareng gue biar ya kan fenomenal cuma ya itu punya jalan masing-masing ya nah gue tau nih lu kan abis sementara lagi pensiun setelah pensiun ya bangun rumah kan bangun rumah kan nah rumah lu deket Asan gimana tuh di komplek itu sering ketemu ga anak lu sering main ga dan lebih dikenal siapa sih lu sama Asan di komplek rumah lu engga lah ya sebenernya kalo saya sama babah itu kan memang udah deket ci dari waktu saya junior Asia junior bareng ya bareng udah jadi waktu apa dia punya istri terus kebetulan saya punya istri juga kan kenal juga dan deket juga jadi waktu harus gitu ya beli rumah deketan satu komplek gitu ya gak waktu itu memang istri saya lokasinya serak lokasinya cocok karena kan deket sekolahan deket mana lah disitu yang dimau gitu terus kalo misalnya memang kalo sama babah lo juga malah jarang ketemu ci saya malah jarang ketemu kalo sama babah nah lebih terkenal mana nih kira-kira menurut lo nih di komplek ini ya ada minus plusnya oh minus plusnya bagus nih jawaban yang ibaratnya netral jawabannya terus apa namanya perasaan lo nih gue pengen nanya perasaan selama ini kan ya kita berdua nih seringnya kita yang di wancara kan kali ini gue berkesempatan wancara lo nih perasaan lo waktu dipasangin sama gue tuh kayak gimana pasangin waktu apa nih waktu awal pertama Kak Richard ngomong nih gue mau partnerin lo sama Butet jadi ada pengalaman nih ada pengalaman nih saya kan penggemar si Butet sama Mas Kedeng nih Nova Nova Liliana saya tuh penggemar nih kayaknya memang memang dari dulu dari kecil tuh memang udah seneng sama mix double sih jadi waktu saya main single double sama mix itu saya memang udah paling paling apa ya antusias tuh sama antusias sama mix dan saya sering lihat si Butet sama Mas Kedeng yang begitu saya masuk Mas Kedeng saya ngeliat dong Cibu Ted Mas Kedeng wah keren ya gini 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 terus ngeliat Cibu Tednya juga bagus terus nah waktu itu kan saya pernah dapet partner itu kan saya selalu dapet partner ya mungkin ya selevelan saya lah gak pernah yang di atas kan maksudnya dari segi pengalaman tapi lu masuk pelantas itu main double main mix main mix udah mix ya iya saya sebelum Cibu Ted kan saya ganti pasangan 4 kali gitu lu belum terlihat waktu itu masih jauh ya karena Cibu Ted levelnya udah di atas ya disini gue gak ngomong lah ya lu yang ngomong gitu ya waktu itu saya pernah inget tuh ngomong sama temen Andri Bule tuh waktu ini Cibu Ted tuh waktu itu kalau gak salah udah kalah-kalah gitu lah ya sama Mas Kedeng udah kalah gitu sampai sekarang masih inget tuh saya di ruang pijit tuh sambil dipijit ah saya bilang masa sih partner Cibu Ted aja bisa kalah sini Bu Ted kasih Pak saya katanya gitu semua gue bantai lu ngomong gitu iya tanya sih itu karena ya memang saya udah pede sama skill saya kan oh gitu ya iya mungkin jarang orang tau loh mungkin jarang orang tau saya bilang sama si Andri Bule itu saya bilang lu ini deh dengerin gue katanya itu kalau gue dapetin sama Bu Ted iya lah Leung De Leung De mana gue sikat bener eh gak lama dari itu Cibu seminggu minggu didaktarin Makau kita Makau pertama kali ya iya makau pertama kali langsung juara kan langsung juara abis itu di Taipei final kan pas pulang Mas emang luar biasa Mas lu inget gak Mas katanya gitu dua minggu yang lalu lu bilang baru lu bilang kalau lu lipatin Bu Ted kita kan ngalahin siapa-siapa itu Cibu lu kok bisa ya punya keyakinan itu ya padahal kan belum kita latihan juga belum ya kita latihan belum belum sama sekali belum ya karena mungkin saya ngeliat Cibu Ted kan ya mungkin selama waktu sebelum partner Cibu Ted itu kan saya partnernya sama ya yang seumuran gitu gak pernah yang pengalaman gak pernah digendong gitu nah pas begitu dapet digendong itu ya saya keenakan gitu maksudnya lebih pede karena kan empat saya partner sama empat ini kan semua pernah saya juara ci sama Grace pernah sama Sandy pernah sama Richie pernah sama Yuli pernah semua saya pernah juara di levelnya tapi yang gue salut sama lu tuh pertama kali dipartnerin sama gue lu tuh langsung keliatan PD nya ada gitu padahal biasanya kan orang nih kayak gue nih pertama kali partner sama Nova gitu pasti kan PD nya tuh gak terlalu kan gak terlalu agak-agak minder lah karena dipartnerin sama senior nah gue liat waktu pertama kita partneran nih kan gue nonton tuh siarannya siaran ulang kira si Owi pandangannya apa turun di lapangannya tuh udah pede karena mungkin lu udah udah memang udah ibaratnya udah yakin dulu udah yakin dulu ya ya orang saya partner sama level-level aja saya bisa juara gitu kan di kelasnya maksudnya apalagi saya partner sama ci butet yang udah pengalaman gitu yang banyak orang belum tau tuh itu cimaknya saya spesial nih wah terima kasih nih tamu perdana spesial di program ini saya kasih tau nih kalau saya tuh sebenernya sebelum dipasangin sama ci butet itu saya juga pede saya kalau dipasangin sama ci butet semua gue bantai bener kan pas begitu maka langsung kita ketemu gak gampang loh musuhnya leongdila segala kita sampai hat-trick habis itu ya kan sih lebih lanjut nih lu pernah sebel gak sama gua yang paling lu sebelin itu gua kenapa ntar dulu sebelum itu minum dulu ya oke santai aja Owi ini udah bukan di lapangan jadi lu mau yang sebelu apa lu ceritain deh gua gak mungkin marah sampai sekarang saya masih sebel banget sama ci butet itu ya ternyata ada ya gua pikir tuh gua nanya lu tuh gak ada sebenernya itu sebel di lapangan kalau secara personal saya pasti selalu menghargai orang tua dan selalu menghargai senior yang orang tua dong senior gua maksudnya orang tua di luar dan senior gua pikir lu bilang gua orang tua saya keselnya apa waktu asian games 2014 itu sebenernya itu bisa ci cuma ci butet itu apa ya oh asian game asian game itu yang sampe saya inget di mana korea ya di korea ya di korea ya itu saya main udah enak banget ci main udah enak banget udah yakin banget mau menang suchan aja dapet berapa 11-0 apa berapa itu itu waktu final itu saya tuh main udah pede udah enak banget kita udah unggul berapa 12-5 apa 12-6 iya nah kan coba diliat itunya tiba-tiba lu nyangkut ya bola tanggung itu nyangkut ya gara-gara satu poin itu doang iya itu saya bener kesel banget itu ulang lagi ya pak dimundurin lagi ya bagaimana itu kalo enggak saya udah pede baci menang itu tapi gua memang sempet sih berpikir setelah dari selesai itu ya maksudnya bukan nyalain ci butet ini gua interpeksi diri juga waktu gua nonton apa videonya ulang gitu gua ngeliat waduh gua kenapa satu poin aja yang lu tanggung lu nyangkut itu gua marah yang kayak gitu ya terus bukan masalah lu juga terpengaruh gua sendiri juga jadi terpengaruh waktu itu dia saya sebenernya gitu jadi kacau kan gua jadi yang biasanya gua clear di depan jadinya berantakan nah itu kalo enggak kita lengkap banget dularnya ya udah sama asian game ya udah lah memang udah harus bersyukur kalo dapet asian game beneran tuh udah dapet olimpia ada kan bagus lagi asian game juga olimpik juga ya kan masih ada yang disesali lah tapi kan lebih banyak yang disyukuri betul wah bijaksana banget lu nah saya mau nanya lagi nih pendapat Owi tentang ganda campuran sekarang ini kayak gimana sih yang Indonesia ya terutama ya ganda campuran Indonesia perbedaannya dulu dan sekarang itu apa maksudnya dari latihannya atau lawan-lawannya kita lihat kan sekarang mix yang lumayan maksudnya cukup stabil ya ada dari negara lu tuh ada Thailand ada Prancis juga cukup mengejutkan terus dari ya China udah pasti lah ya kalo gua ngeliat sih ganda campuran sekarang di keseluruhan ya si ya maksudnya di Indonesia anda dulu lah keseluruhan ya jadi kalo yang saya ngeliat itu kayak ganda campuran itu apa ya mereka tuh udah ya mungkin karena udah lama kan kayak kita kan udah lama ganda campuran nih mereka tuh kan udah banyak liat video gitu loh ci banyak mempelajari banyak apa gitu terus serius di ganda campuran ya mungkin itu kan ya mungkin jaman-jaman kita dulu mungkin jaman 3-2 besar 16 besar mungkin masih mukul masih mungkin belum klop apa segala macam kalo sekarang kan diliat dari pertama aja mereka udah udah klop gitu loh ci udah kayak dipola gitu ya iya udah kayak dipola karena memang serius yang saya lihat itu ci mereka itu udah pada bener-bener serius terjun di mixed double gitu mungkin dulu masih banyak yang rangkaplah jaman kita jadi mungkin 3-2 apa 16 ya udah paling berat juga di semifinal ya 8 besar gitu kan kalo sekarang kan dari pertama itu udah berat udah ngeklop semua karena ya udah kayak bener-bener mereka fokus di mix ya keliatan ya pergerakannya tuh keliatan ya iya bener gitu kalo pandangan saya mix sekarang kayak gitu ci dan hampir merata sih semua gitu kalo mix Indonesia ya yang saya lihat sih sebenernya ya pasti Jordan meratih lah paling senior karena kan ya si siapa Hafiz Glow kemarin juga kan hasilnya belum memuaskan ya gitu yang kalo yang saya lihat di Jordan sama Melly ini sebenernya bisa ci cuma ya mungkin dari individu masing-masing itu harus punya tekad yang bener-bener gue harus mau juara nih gitu karena kan saya nih ci dulu kalo ga dibawa sama ci bucet gitu tentang mindset yang bagus gitu yang mau juara-juara terus gitu ya mungkin saya juara sekali santai ya udah lah gue santai gitu tapi ya itulah maksudnya sekarang saya baru sadar gitu kalo ci bucet tuh yang ngebawa saya positif banget gitu jadi abis juara sekarang besok harus juara lagi itu yang bisa menentukan orang jadi konsisten ya karena mungkin kalo orang juara sekali dua kali mungkin pasti akan bisa cuma mempertahankannya itu yang susah kita lihat sebenarnya juara Melly punya peluang itu peluang iya ya mungkin ada sisi non tenis atau ibaratnya latihannya naik turun seperti itu ya mungkin ya ya mungkin ya karena kan saya juga setelah pensi ini juga udah jarang ke ci payung ya jadi kan ga pernah lihat latihannya atau kayak gimana gitu ya cuma kalo lihat dari permainannya sebenernya dia bisa bisa ibaratnya pemain Cina udah udah ngalahin juga Thailand juga udah dia kalahin yang sekarang ibaratnya ranking 1,2,3 lah ya semua dia bisa ngalahin ibaratnya itu gede banget ci gitu ya saya sih berharapnya Jordan sama Melly ini bisa juara lagi bisa stabil lagi bisa ada penerus kita lah ci kalo ada penerus kan kita bangga juga oh ada penerus kita nih gitu terus kalo Owi nih melihat junior-junior di ganda campuran sekarang nih siapa aja sih yang menurut Owi pasangan yang potensial menurut Owi gitu selain Jordan Melly ya yang kira-kira bakal kedepannya nih bakal ibaratnya prestasinya bagus lah gitu ya kalo kedepan sih kalo saya ngeliat kan terakhir-akhir itu kayak sekarang ini kita lihat Perancis ini kan bisa ngalahin kita juga kemarin tuh maksudnya mixed double Indonesia India juga gitu nah menurut Owi ini pasangan mana sih yang bisa ibaratnya menyaingi mereka nantinya karena kalo liat dari umur mereka juga masih muda-muda loh iya iya sebenernya Adnan Michel kalo yang saya lihat juga bisa bersaing loh ci Adnan Michel ya iya Adnan Michel maksudnya kalo yang saya ngikutin gitu maksudnya sama yang lain-lain gitu bisa rame-rame juga gitu cuma yang gak tau itu ya kenapa maksudnya kadang-kadang sekarang ya bagus kadang-kadang besok ya agak kurang konsisten gitu kurang stabil besoknya bagus ya mungkin jam terbangnya mungkin harus di perbanyak gitu harus dibanyakin karena lagi pandemi gini kan juga pertandingan agak susah juga jadi ya memang harus banyak bersabar lah terus apa Owi ngeliat nih regenerasinya itu cukup berjalan baik gak sih di ganda campuran mungkin kita lihat kalo ganda putra menurutnya cukup ada pelapis-pelapis ya nah di ganda campuran ini selain Jordan Melly terus kebawah kan ada Hafiz Glow terus kebawah lagi Rinov Rinov Adnan Michelle nah sebenernya sih gak bisa ini gak sih gitu loh cukup bisa bersaing sih bisa Ci cuma memang tergadung individunya dia mau apa enggak kalo untuk skill mereka tuh punya gitu mereka tuh ada gitu tinggal iya bagaimana mereka punya apa ya punya kedisiplinan diri punya attitude yang bagus punya apa ya punya mental seorang juara lah perlakuan seorang juara gimana sih perilaku seorang juara gitu karena kalo mereka sekarang udah bagus terus apa maksudnya non teknisnya berantakan apa ya saya rasa juga susah gitu karena agak maksudnya kalo liat dari Jordan Melly terus kebawahnya lagi ada Hafiz Glow itu agak sedikit ketimpang terus kebawahnya lagi ada Rinov terus Adnan Michelle gitu ya jadi dikira kita liat nih perjalanannya mix nih setelah dari Jordan Melly terus kebawahnya ini kira-kira bisa enggak karena kita liat hasilnya kemarin di Swiss kan kayak Hafiz Glow juga kalo misalnya saya bilang gak bisa kan ya kita gak pernah tahu ya cuma kan memang ya kalo sekarang kan kayak kemarin kan memang yang naik kan udah ya maksudnya di negara-negara lain udah banyak yang naik gitu loh bukan cuma Cina aja gitu makanya sebenernya kalo bisa ya bisa gitu cuma ya itu harus ngantisipasi apa gimana gitu lah Ci harus banyak belajar evaluasi iya harus banyak evaluasi kadang-kadang kalo gue liat sih ada faktor udah nyaman aja maksudnya disitu jadi motivasi untuk lebih itu kadang-kadang belum terlalu gak punya ya jadi bukan gak punya ya belum punya jadi salah satunya mungkin itu gitu saya nih mau nanya nih arti bulu tangkis untuk OI itu apa? ya bulu tangkis ya kerjaan saya gitu jadi setelah selesai setelah selesai berkarir pun ya saya tetep di luar juga bulu tangkis juga sama gitu ya kan ya berarti kan memang udah kerjaan saya dan ya mungkin ya udah passion saya lah dibatang hobi juga ya hobi udah jadi kerjaan ya udah jadi kerjaan ya karena kita tahu bulu tangkis sekarang yang menjanjikan banget ya iya dan gak bisa ditinggalkan dari gak jauh-jauh dari bulu tangkis gitu katanya dulu mau jadi pemain bola bukan? uh bola saya malah kurang suka kurang suka tadi ajak teman-teman main bola aja saya bilang belum deh gitu karena gak tahu gitu oke nah inget gak WI waktu kita masih main nih kita kan sering dapet pukulan-pukulan yang mengejutkan mengejutkan gitu ya nah biasanya tuh lu lumayan bisa tuh balikin tiba-tiba di drop shot tiba-tiba di smash kan lu bisa nah sekarang gua mau ngetesmu lu siap gak nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terduga cepat gitu ya cepat nah saatnya masuk kita ke dalam segmen drop shot nah jadi gua akan memberikan beberapa pertanyaan sirihan atau kalimat yang harus lu lanjutkan WI lu lanjutin gitu ya tapi semuanya harus lu jawab dengan cepat gak boleh ee, ae, gak boleh maksud A, B gitu kan oke udah bisa mulai nih oke oke tarik nafas dulu kayak di olimpiade minum dulu kayak di olimpiade kan gue bilang malu kan tarik nafas WI jangan sombong iya betul oke lebih baik kehilangan motor kesayangan atau medali olimpiade motor lah motor ya ini hilang motor ya ini hilang motor lah besok gua ke rumah lu ya gua ambil motor lu gak apa-apa kan hilang motor itu keren ya sama medali cibutat ya ya gimana susah itu itu berdarah-darah tuh iya makanya oke pilih ucok atau rinov ucok lah ucok karena temen sekamar atau jarak ini gak terlalu jauh ya ya ucok kan udah kenal ya udah lama banget lah gitu ya sebenernya sih rinov juga ya temen sama-sama lah cuma kalo si ucok ya mungkin dia kan lebih tua gitu jadi yaudah prestasi dulu ucok dulu baru ntar rinov ke atas jadi ucok dulu yang harus di kasih ujangan sebenernya ucok dulu sayang kan karena udah mendekati nih kalo yang udah pernah tinggal juara dunia tinggal juara olimpik kalo rinov kan masih bertahap lah jadi ucok ya oke pilih nambah anak atau nambah motor nambah motor dulu hahaha nambah motor dulu ci nambah motor iya please mudah-mudahan istri di rumah denger ya denger ya kalo nambah anak kenapa emang nambah biaya ya bukan jadi jadi saya tuh pinginnya ya maksudnya sekarang ada dua dua dulu lah saya mau bener-bener fokus gitu maksudnya berkualitas gitu loh iya sekolahnya bagus makanya enak apa ini bapak yang top nih ya kalo misalnya dikasih satu lagi ya gak masalah gitu iya no problem tapi dua dikit tapi berkualitas gitu mantap nih istri lu denger ya gak minta lagi berarti yang ketiga ya jangan oh jangan oke pertanyaan selanjutnya mending diomelin gua atau diomelin pelatih lu jangan gak enak sama gua santai aja ini jawab sesuka-suka lu mending diomelin cibutet atau pelatih mending diomelin cibutet lah kok bisa gua segala gitu apa eh enggak kalo cibutet ngomelin kan yaudahlah ntar juga baik sendiri ya kalo diomelin pelatih keringat saya keluar-keluar jagung-jagung jadi mending diomelin gua gua masih disini apa enggak ya kan gitu kalo mending diomelin gua kalau diomelin cibutet kan wih lo gini-gini gini-gini gue salah gue salah persepsi tadi gue pikir mending diomelin pelatih mending gua ya soalnya gua memang gak marah abis itu gua udah kan karena kan cibutet marah pasti ada sisi positifnya nah di disini denger nih kadang-kadang suka komennya tuh nah cibutet marah-marahin Owi nah ini positifnya ini ya kan ternyata banyak yang gak terima kan ya kalo saya sendiri terima yang lain gak terima ya silahkan serang cibutet maksudnya mungkin ekspresi gua tuh terlalu ibaratnya menekan gitu kan padahal intinya kan untuk kita ya ya betul sih betul betul oke pertanyaan selanjutnya pilih main bungee jumping atau terjun payung dari helikopter bagi jumping lah bagi jumping lu takut ketinggian ya serem alamat gak juga sih ci tapi kayaknya belum pernah belum pernah kalo bagi jumping kayaknya pernah deh boleh nih mas mana nih kita berikut acara bungee jumping atau terjun dari helikopter nah pertanyaan selanjutnya pilih nyanyi depan presiden ini atau joget di tengah bundaran HI nah gua juga gua juga kalo ditanyain ini bingung nih joget ya kayaknya gak dua-duanya deh nah pilih salah satu pertanyaan harus cepet ya nyanyi depan presidennya deh walaupun suara fales-fales gak oke jika bisa kembali ke masa lalu itu saya akan memperbaiki kesalahan saya di turnamen turnamen yang gak saya juara karena pasti saya kan persiapan lebih baik lagi contoh asian game ya ya sebenernya gak gitu sih sebenernya open-open aja ci kejalan open-open itu kan banyak yang kita kadang-kadang kalah sama si Jangna sama si Ucen sebenernya kalo misalnya saya sampe sekarang nih ya mungkin saya yakin lah kalo kondisi saya bagus maksudnya saya bisa ngejaga badan dengan bagus profesional segala macem ya mungkin saya bisa stabil gitu prestasinya kalo kita kan kadang-kadang kan jual-jual-jual ya memang stabil sih kita ci kadang-kadang kan agak satu yang semifinal gitu harusnya kita menang terus kalah ya kan kita walaupun kita gak stabil itu kan semifinal seringnya jadi banyak turnamen-turnamen yang kita belum berhasil lah ya iya maksudnya ya itu pertanyaan selanjutnya saat masih jadi seorang atlet bulu tangkis saya paling sebal kalo harus nah gue banyak nih Wi kalo gue nah kalo lu gue gak tau kalo bulu tangkis waktu jadi atlet sebel banget itu paling sebel kalo lu harus apa harus lari lari itu paling sebel ya ci gak tau kenapa ya padahal lari kan bikin kuat gitu kayaknya sama deh semua atlet kayaknya rata-rata atlet bulu tangkis masih sebel lari deh kalo udah besok udah latihan lari gitu udah aduh itu kalo udah hari minggu ya Senin nya lari gitu ya hari minggu itu udah gak enjoy kalo gue mau lari mules-mules lah rasa gak enak badan lah padan itu bagus ya paling bagus loh latihan paling bagus kan lari ci bener tapi kan kita bukan atlet lari jadi gak apa-apa jawaban lu bener kalo gak suka lari kalo lu gak suka bulu tangkis baru lu salah iya bener nah ini juga ada banyak pertanyaan di netizen untuk kowi jadi nanti gue bacain dari handphone ya oke jadi ini segmen pertanyaan sobat oke kak minum dulu oke minum dulu santai aja wii nah waduh banyak nih gue pilihin aja ya wii ya ini di media sosial pb jarum nih gue pilihin beberapa pertanyaan nih ada pertanyaan dari adahan underscore faturijal ada ada niatan buat jadi coach ganda campuran gak? gue juga sering banget ditanyain kayak gini iya kalo niatan saat ini sih belum tapi kalo ada kesempatan gitu ya saya belum tau gitu kalo sekarang ya mungkin belum lah ci masih menikmati dulu masa-masa pensiun menikmati motor-motoran iya terus eee pertanyaan berikutnya ada dari ad alon2bae nah mas owi uang banyumas bisa ngomong ngapak orang mas nah coba ya bisa lah aku uang jawa ke prior bisa ngapak bisa udah lancar banget nah pertanyaan selanjutnya ad kiki underscore kurama mau tanya dengan bang owi kira-kira pada ajang olimpiade tokyo nanti siapa yang berhasil mendapatkan emas pada mix double prediksi owi aja prediksi ya lu jangan gak enak mau ngomong orang luar lu gak enak sama orang Indonesia gak apa-apa ini kan prediksi prediksi aja prediksi saya sih yang dapet tuh harus sebut personal ya orang ya negara deh gak apa-apa deh lu kalo orang gak enak ya negara aja deh gak apa-apa dari negara mana di Indonesia lah Indonesia Indonesia prediksi lu no bukan lu kepengen ya beda prediksi prediksi lu Indonesia amin amin terus pertanyaan lagi selanjutnya dari ad detari underscore 2728 bang owi anaknya mau digembleng jadi atlet badminton atau mau dibebasin milih gimana dia gitu bebas milih gimana anaknya kita mengarahkan aja ci maksudnya badminton sih kemarin kan waktu kecil terlibat kan udah tuh umur berapa waktu masih aktif sering dibawa ke cipayung juga kan main abis itu udah berhenti abis itu saya kenalin sama motor saya kenalin sama ini saya kenalin sama taekwondo lah kenalin sama apa biar dia sibuk nah nanti dia senengnya dimana nanti saya tinggal mendukung tapi gak ada maksudnya ibaratnya kan biasanya kan karena lu atlet lu tau lah ya jadi atlet itu menjanjikan juga kan jadi belu tangkis jadi ada gak sih kepinginan lu tuh untuk bener-bener lu bener-bener fokusin dia hanya belu tangkis aja mungkin sekarang lu banyak nih ya tapi nanti ada keinginan gak lu pengen ya mungkin suatu saat dia kesana dia mau ke bola lu ke belu tangkis lagi gimana lu harus ngarahin ke belu tangkis gitu ya kalo sampe kayak gitu sih kayaknya gak gak ya lu terserah dia milih yang gimana terserah dia cuma kan saya tuh ngarahkan dan memfasilitasi udah gitu tugas saya oke nah itu tadi udah beberapa jawaban yang pertanyaan dan udah dijawab oleh Owi nah Udawi segmen kita kali ini udah selesai siap saya mau ngucapin terimakasih buat Owi menjadi tamu perdana gue siap saya juga sangat terimakasih nih selain tim yang milih gue juga support untuk milih lu karena udah lama gak ngobrol-ngobrol kayak gini terus gue juga gak pernah yang nanya lu sampe sedetail ini karena dulu kan kita kalo lagi masih partneran kan kalo abis abis kalah mau ngobrol aja males kan nah sekarang ada momen bisa ngobrol ya terus ya doa saya buat Owi semoga sukses terus amin sehat selalu salam buat keluarga juga buat orang tua buat mici buat danis buat acak ya oke temen-temen jangan lupa like dan share komen subscribe youtube pb jarum follow media sosial pb jarum juga kalo temen-temen juga ada kepengen siapa nih tamu berikutnya boleh di komen nanti kita usahakan untuk mengundang tektokan ala butet terima kasih next point game selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati